Intro Ya saudara, untuk mengantisipasi pembelodahnya pemohon surat izin mengemudi atau SIM yang masa berlakunya sudah habis selama pandemi corona, Satuan Menjelenggara Administrasi SIM Satpas Polres Tawas Sembarang tetap pembuka pelayanan. Namun pelayanan itu dengan menerapkan protokol kesehatan baik bagi petugas maupun pemohon SIM. Pelayanan permohonan surat izin mengemudi atau SIM di Satuan Menjelenggara Administrasi SIM Satpas Polres Tawas Sembarang ini tetap dibuka selama pandemi corona dari Senin hingga Sabtu. Namun selama pandemi corona ini pelayanan SIM menerapkan protokol kesehatan baik bagi petugas maupun pemohon. Sebelumnya pemohon yang datang harus memakai masker, cuci tangan dan menjalani cek suhu tubuh. Pemohon juga harus tertip atri duduk dengan jaga jarak. Sumatera bagi petugas selama pelayanan di pemohon harus mengenakan masker dan carung tangan. Untuk prosedur saat pandemi ini, kebetulan kami sudah menerapkan untuk new normal, ketentuan untuk new normal ini di Satpas 1421 Polres Tawas Sembarang. Ada SOP yang kami jadikan aturan, terutama untuk SOP bagi petugas, itu yang pertama, terus yang kedua adalah bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah untuk emergensi apabila ada terjadian yang tidak diduga, yang terjadi di Satpas 1421. Selain melayani pemohon SIM baru, Satpas juga melayani pemohon SIM yang habis selama masa pandemi COVID-19, yaitu 27 Maret sampai 29 Mei 2020, dan tidak berlaku pada SIM yang habis pada masa berlaku di luar pandemi corona. Pemohon SIM-nya habis di masa pandemi corona bisa mengurus perpanjakan masa berlakunya SIM. Umat muslim di kota Tegal sudah bisa melakukan sholat jumat berjamaah di sejumlah masjid Zoom Asia. Pemerintah kota Tegal mengizinkan masjid menggelar proses ibarat berjamaah atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau FUI, karena diatakan sudah dalam zona hijau pandemi virus corona. Yang kira-kira seperti apa suasana sholat jumat di Tegal pada masa pandemi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pelaksanaan sholat jumat berjamaah di Masjid Agung Kota Tegal diikuti oleh ratusan warga umat muslim. Sebelum masuk ke dalam masjid, warga diwajibkan dengan serangkaian protokol kesehatan pandemi virus corona. Rangkaian tersebut diantaranya harus jalani pengukuran suhu tubuh dan melakukan cuci tangan. Selain itu, warga diwajibkan untuk menggunakan masker. Namun jika tidak menggunakan masker, warga hanya dihimbau. Pelaksanaan sholat jumat berjamaah kali ini berbeda dengan sebelum adanya pandemi virus corona. Dalam pelaksanaan sholat di Masjid normal kali ini, pengurus masjid telah membatasi jarak sahab antar jamaah. Dari kapasitas perbaris mencapai 75 orang, kini setiap barisnya hanya sekitar 20 orang karena dilakukan jaga jarak. Pengurus masjid tidak melakukan pembatasan jumlah warga yang akan ikut melaksanakan sholat berjamaah. Cucu tangan dan sanitizer juga sudah kita sediakan. Kemudian satu cuci dengan sudah kita siapkan juga. Terus membawa sel jadah, kemudian menjaga jarak. Itu juga kita siapkan semuruhnya. Ada jumlah batasan untuk jamaah? Jadi kita punya dua lantai, kita punya dua lantai dan untuk jumlah jamaah masih cukup karena kita punya dua lantai. Mencanakan sholat normal atau tatanan normal baru akibat pandemi virus corona, seluruh kegiatan masyarakat diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk dalam melaksanakan ibadah berjamaah. Bilih Diyato, Kompas TV, Tegal Terima kasih saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Bekalangan pagi ini. Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Bekalangan. Tetap di rumah untuk saksikan serakan program berita tentunya di Kompas TV Dapai Tantar Percaya. Terima kasih telah menonton!